Apa yang Allah lakukan? Firman kenahabian adalah apa yang Allah sabdakan. Jadi sesuatu yang disabdakan oleh Allah. Contoh yang saya kutip dari kejadian satu, ayat satu, dan seterusnya. Ini kisah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan roh Allah melayang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi diceritakan bagaimana tindakan Allah. Apa yang Allah lakukan. Kalau kita membuka Injil, hampir semua isinya kisah. Hampir semua. Isinya itu narasi. Saya kutipkan saja contoh, yaitu Yohanes 1, 29, dan seterusnya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dan seterusnya. Sementara itu contoh firman kenabian. Itu dapat kita lihat dalam kitab Nabi Yesaya. Contohnya ya, Yesaya 1, ayat 1, dan seterusnya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Udsia, Yotam, Ahas, dan Hiskia, Raja Daja Yehuda. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman. Ada kata-kata Tuhan berfirman. Kadang-kadang berfirmanlah Tuhan. Atau beginilah firman Tuhan. Itu namanya firman kenabian. Maka ada kutipan perkataan Tuhan. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Aku yang di situ berarti siapa? Tuhan Allah. Nah ini yang disebut firman kenabian. Firman Allah, perkataan Allah, sabda Allah. Apa yang Allah katakan. Contoh yang kedua supaya lebih tajam dalam kitab Amos. Langsung ada perkataan dalam Amos 1, ayat 3, dan seterusnya. Beginilah firman Tuhan. Ada kemiripan kan? Tuhan berfirman. Kemudian di Amos, beginilah firman Tuhan. Maka kalau kita melihat sebenarnya masmur itu tanggapan manusia atas perbuatan dan perkataan Allah. Masmur itu perkataan dari sisi manusia, dari sisi kita. Itulah kenapa gereja katolik punya adat liturgis yang namanya masmur tanggapan. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kurban Nisa, setelah bacaan pertama, kemudian nanti ada masmur yang kemudian diberi judul atau diberi istilah masmur tanggapan. Jadi yang ditanggapi adalah perkataan Allah dan perbuatan Allah.